Perusahaan otobus di Indonesia memang cukup beragam, ada yang terkenal dengan namanya yang unik, trayek terjauh, pelayanan yang memanjakan para penumpangnya, liverynya yang keren dan bahkan ada yang dijuluki sebagai bus banter juga. Dan kali ini kita akan membahas daftar perusahaan otobus di Indonesia yang menggunakan nama singkatan. Perusahaan otobus PMTOH Kita awali bahasan kita dengan salah satu perusahaan otobus paling legend dari Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh, yang dijuluki dengan si pertamanya Raja Paket 2 Pulau, yaitu perusahaan otobus PMTOH. Perusahaan otobus yang masuk dalam daftar rute terjauh di Indonesia ini seringkali dipelesetkan dengan PMTOH, Pak, minta tolong, ongkos habis. Tidak heran si perusahaan otobus ini memang memiliki perjalanan cukup panjang dalam mengantarkan penumpang ataupun paket-paketnya di Indonesia. Sebenarnya perusahaan otobus PMTOH sendiri merupakan singkatan dari perusahaan motor transport on the name of Hassan. Perusahaan otobus Rela Kalau Anda sering melakukan perjalanan dengan menggunakan bus di rute Solo menuju Purwada di Blora, rasanya tidak asing lagi dengan nama perusahaan otobus yang satu ini. Bahkan dulu terkenal dengan armadanya yang sering menyali para kompetitornya di jalur yang sama, serasa lagi senam jantung banget dah pokoknya. Perusahaan otobus Rela sendiri merupakan perusahaan otobus yang berasal dari kota budaya yaitu Solo, dan nama Rela sendiri merupakan singkatan dari rejeki lancar bersama. Perusahaan otobus MPN Selanjutnya ada perusahaan otobus asal Tanah Minang yang dikabarkan akan membuka traik dari Padang menuju Jakarta, yaitu perusahaan otobus MPN, yang merupakan singkatan dari Minang Pesona Nusantara. Perusahaan otobus PIPOS Dari Pulau Sumatera kita beralih ke Pulau Sulawesi. Perusahaan otobus PIPOS adalah salah satu perusahaan otobus tertua di Sulawesi yang basis melayani daerah seperti Makassar, Mamuju, Palopo, dan lain sebagainya. Pada tahun 1960, perusahaan otobus ini ada yang dinamai dengan bus Papaidi, bus Padailo, bus Sipatuwo, dan bus Sipatokong. Kemudian empat nama itu disatukan dengan akronim PIPOS. Jadi perusahaan otobus PIPOS merupakan singkatan dari Papaidi, Padailo, Sipatuwo, dan Sipatokong. Perusahaan otobus TIA Selanjutnya ada perusahaan otobus TIA yang merupakan salah satu perusahaan otobus yang berasal dari Kota Pagar Alam Sumatera Selatan. Perusahaan otobus ini memiliki trayek dari Kota Pagar Alam sampai ke Jakarta dan daerah sekitarnya. TIA sendiri merupakan singkatan dari Telagah Indah Armada. Perusahaan otobus FRC Selanjutnya ada salah satu perusahaan otobus asal Bangko Kabupaten Merangin Jambi. Perusahaan otobus ini termasuk salah satu perusahaan otobus yang berasal dari Pulau Sumatera dan melayani rute sampai ke Pulau Jawa dan bahkan armadanya sampai ke Jawa Tengah. FRC sendiri merupakan singkatan dari Famili Raya Ceria. Perusahaan otobus Intra Bagi yang tinggal di pematang Siantar Sumatera Utara, rasanya tidak asing lagi dengan nama perusahaan otobus yang satu ini. PO ini terkenal banter di trayek yang dilayaninya. Tidak heran di rute Siantar menuju Medan Pulang Pergi, perusahaan otobus ini sampai tujuan lebih awal bila dibandingkan dengan para kompetitornya. Intra sendiri merupakan singkatan dari Indah Transport. Perusahaan otobus Sampagul Selanjutnya ada salah satu perusahaan otobus yang berasal dari kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara. Perusahaan otobus yang pernah melayani dari Padang menuju Jakarta via lintas barat, namun akhirnya berhenti beroperasi menuju Pulau Jawa. Sempagul sendiri merupakan singkatan dari Samosir, Pak Paham, Gultom. Perusahaan otobus Mila Sejahtera Berbicara nama perusahaan otobus yang satu ini rasanya tidak asing lagi, sebab perusahaan otobus yang satu ini seringkali masuk dalam daftar bus terkenal cepat di Indonesia pada zamannya. Perusahaan otobus yang berasal dari Jawa Timur yang satu ini kerap dibilang sebagai penyederhanaan dari nama milik Akas. Namun setelah ditelusuri dari berbagai sumber, Mila Sejahtera merupakan singkatan dari menuju Indonesia lancar akutan Sejahtera. Perusahaan otobus rapi Dari Jawa Timur kita bergeser ke Pulau Sumatera, tepatnya di Kota Medan, yang juga memiliki perusahaan otobus dengan nama yang cukup besar di rute yang dilayaninya, yaitu perusahaan otobus rapi. Rapi sendiri merupakan singkatan dari Raja Perdana Inti. Perusahaan otobus KYM Trans Selanjutnya ada perusahaan otobus pariwisata asal Sidoarjo, yang sedang melebarkan sayapnya untuk trayek leguler. Di balik nama KYM Trans yang melekat pada armada busnya, ternyata KYM merupakan kepanjangan dari nama Sang Onerbus itu sendiri, yaitu Kivli Yoyon Marwoto. Perusahaan otobus agramas Perusahaan otobus yang terkenal dengan warna merah ini merupakan perusahaan otobus yang bisa dibilang cukup baru di Indonesia, yaitu didirikan pada tahun 2003. Nama agramas sendiri merupakan nama yang diambil dari PT pendirinya, yaitu Anugrahmas. Perusahaan otobus akas PO dengan nama yang cukup besar di Indonesia, itulah yang sering dilontarkan pada perusahaan otobus yang satu ini. Bagaimana tidak, di tahun 1976, pengelola armada akas terbagi menjadi perusahaan otobus akas 1, perusahaan otobus akas 2, perusahaan otobus akas 3, dan juga perusahaan otobus akas 4. Itu sesuai dengan putra-putri serta dengan trayeknya yang berbeda-beda, sedangkan akas sendiri merupakan singkatan dari Amat Karman Ali sekeluarga. Perusahaan otobus BGU Selanjutnya ada si hitam manis dari Jepara, yaitu perusahaan otobus BGU. BGU sendiri merupakan pelesetan dari BGU, dan BGU itu sendiri merupakan singkatan dari bongkatan jati utama. Perusahaan otobus MGI Selanjutnya ada perusahaan otobus di bawah naungan PT Mayasari Group. Mayasari Group sendiri merupakan salah satu perusahaan transportasi yang melayani bus pariwisata, antar kota-antar provinsi, bus kota, operator busway, serta bus bandara. Salah satu anak perusahaan otobusnya yaitu perusahaan otobus MGI, yang merupakan singkatan dari Maya Gapura Intan. Perusahaan otobus ATS Selanjutnya ada perusahaan otobus yang berasal dari Aceh, yaitu perusahaan otobus ATS. ATS sendiri merupakan singkatan dari Aceh Transporsa Nutra. Perusahaan otobus Limbersa Selanjutnya ada perusahaan otobus yang mengawali karirnya sebagai bus pariwisata, kemudian melebarkan sayapnya ke jalur antar kota-antar provinsi, yaitu perusahaan otobus Limbersa. Limbersa sendiri merupakan singkatan dari lima bersaudara. Perusahaan otobus STJ Kalau berbicara nama perusahaan otobus yang satu ini, rasanya tidak asing lagi bagi kita. Perusahaan otobus yang terkenal memiliki fansnya yang cukup banyak, saingannya perusahaan otobus sebelah, yaitu perusahaan otobus Haryanto. STJ sendiri merupakan singkatan dari Sudiro Tunggajaya. Perusahaan otobus ATJ Perusahaan otobus yang satu ini merupakan perusahaan otobus satu grup dengan perusahaan otobus yang sempat kita bahas sebelumnya, yaitu perusahaan otobus STJ. Bedanya STJ adalah perusahaan otobus hasil pengembangan dari perusahaan otobus ATJ, dengan maksud untuk memperluas jangkauan penumpangnya. Sedangkan ATJ sendiri merupakan cikul bakal dari perusahaan otobus STJ, yang awal berdirinya hanya lain pariwisata. Nah, STJ sendiri merupakan singkatan dari Agam Tunggajaya. Perusahaan otobus CBU Selanjutnya ada perusahaan otobus satu grup dengan perusahaan otobus MGI yang sempat kita bahas sebelumnya, yaitu perusahaan otobus CBU. CBU sendiri merupakan singkatan dari cahaya bakti utama. Perusahaan otobus ALS Perusahaan otobus legendaris asal Mendeling Natal Sumatera Utara, merupakan perusahaan otobus yang cukup terkenal di Indonesia, sebab perusahaan otobus ini memiliki trayek cukup jauh di Indonesia yang melayani medan menuju Jember Jawa Timur. Melewati 11 provinsi di Indonesia, serta memakan waktu perjalanan kurang lebih 90 jam perjalanan. ALS sendiri merupakan singkatan dari Antar Lintas Sumatera. Perusahaan otobus SJLU Perusahaan otobus yang satu ini merupakan perusahaan otobus satu grup dengan perusahaan otobus sinar jaya. Namun, PO SJLU sendiri menghususkan diri di lain pariwisata. SJLU sendiri merupakan singkatan dari sinar jaya langgeng utama. Perusahaan otobus OBL Perusahaan otobus OBL atau yang lebih dikenal dengan perusahaan otobus safari Dharma Raya, yang merupakan perusahaan otobus yang berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. OBL sendiri merupakan singkatan dari nama sang pendirinya, yaitu Bapak Oe Bilai, atau yang lebih dikenal dengan Bapak Darmo Yuwono. Perusahaan otobus M-Trans Selanjutnya, ada perusahaan otobus yang berasal dari Bali yang cukup menarik perhatian di rute yang dilayaninya, karena pelayanan dan fasilitasnya yang cukup bagus. Perusahaan otobus tersebut bernama perusahaan otobus M-Trans. M-Trans sendiri merupakan singkatan dari nama PT yang menaungi perusahaan otobus itu sendiri, yaitu PT KCB Murni Transport. Perusahaan otobus PPJ Perusahaan otobus PPJ merupakan primadona baru bus malam di jalur Muria, Jawa Tengah, dengan livery khasnya, garis merah pada bodi armadanya. PPJ merupakan pelesetan dari PPJ, yang memiliki kepanjangan Putra Pelita Jaya. Perusahaan otobus CSH-88 Selanjutnya ada perusahaan otobus asal Bengkulu, Sumatera, yaitu perusahaan otobus CSH-88. CSH sendiri merupakan singkatan dari Citra Sekarharum, sedangkan 88 merupakan tahun berdirinya, yaitu tahun 1988. Perusahaan otobus GR Perusahaan otobus GR yang sering lalu-lalang di trayek Tasik, Cirebon, dan Jakarta ini merupakan singkatan dari Gapuraning Rahayu. Perusahaan otobus MPM Dikenal sebagai pendatang baru yang berani mengoperasikan merek Hino di jalur Sumatera, Jawa, itulah yang selalu digambarkan pada perusahaan otobus yang satu ini. Padahal teman-teman yang melayani rute yang sama rata-rata menggunakan merek asal Eropa, seperti Mercedes-Benz misalnya. Adapun MPM sendiri merupakan singkatan dari Mutia Putri Mulia. Perusahaan otobus KMS Selanjutnya ada perusahaan otobus KMS, yang merupakan singkatan dari Kami Sayo. Perusahaan otobus San Selanjutnya ada salah satu perusahaan otobus yang cukup besar yang berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya di Bengkulu. Perusahaan otobus yang cukup populer dari dulu hingga sekarang ini. Perusahaan otobus tersebut tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus San. San sendiri merupakan singkatan dari Siliwangi Antar Nusa. Perusahaan otobus DVD Selanjutnya ada perusahaan otobus satu grup dengan perusahaan otobus efisiensi, yang baru saja melebarkan sayapnya di luar daerah Ngapak, yaitu Traik Yogyakarta menuju Tangerang, Cilacap menuju Tangerang, dan Bobotsari menuju Tangerang. DVD sendiri merupakan singkatan dari Tiffany Vindiverdi. Perusahaan otobus PMH Kita lanjut ke salah satu perusahaan otobus asal Pulau Sumatera, yang cukup terkenal di jalur yang dilayaninya, yaitu perusahaan otobus PMH. PMH sendiri merupakan singkatan dari Persatuan Motor Horas. Perusahaan otobus LBJ Transport Perusahaan otobus LBJ Transport sendiri merupakan salah satu perusahaan otobus yang melayani rute dari Jawa menuju Pulau Sumatera, dengan rute Jakarta menuju kota-kota di Sumatera Barat, seperti Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Basung, dan lain sebagainya. LBJ Transport sendiri merupakan singkatan dari Lubuk Basung Jaya Transport. Perusahaan otobus Jatra Perusahaan otobus Jatra sendiri merupakan salah satu perusahaan otobus asal Pulau Sumatera, yang basisnya melayani daerah seperti Bukit Tinggi, Jambi, Muaro, Tembesi, dan lain sebagainya. Jatra sendiri merupakan singkatan dari Jambi Transport. Perusahaan otobus NPM Dijuluki sebagai perusahaan otobus tertua di Indonesia, dan bahkan dulu izin operasi perusahaan otobus yang satu ini menggunakan bahasa Belanda. Bagaimana tidak perusahaan otobus ini dididikan pada tahun 1939, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. NPM sendiri merupakan singkatan dari Naikilah Perusahaan Minang. Perusahaan Otobus Ajab Perusahaan otobus yang satu ini hampir susah ditemui di Jalan Ibu Kota Jakarta untuk sekarang ini. PO itu bernama Perusahaan Otobus Ajab, atau singkatan dari Arim Bijaya Agung Putra. Perum PPD Selanjutnya ada perusahaan otobus dengan pelat merah di bawah naungan badan usaha milik negara, dengan nama Perum PPD. Perum PPD sendiri merupakan singkatan dari Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Jakarta. Perusahaan Otobus HSB Trans Perusahaan Otobus HSB Trans merupakan salah satu pemain Jakarta Padang pulang pergi. HSB sendiri merupakan singkatan dari hasil sepakat bersama. Perusahaan Otobus ANS Selanjutnya ada salah satu perusahaan otobus yang cukup terkenal di Indonesia yang berasal dari Pulau Sumatera, serta melayani rute dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa pulang pergi. Perusahaan otobus tersebut tidak lain dan tidak bukan, yaitu perusahaan otobus ANS. ANS sendiri merupakan singkatan dari Anas Nasional Sejahtera. Perusahaan Otobus GMS Selanjutnya ada perusahaan otobus asal Wonogiri yang cukup populer di rute yang dilayaninya, yaitu perusahaan otobus GMS. GMS sendiri merupakan singkatan dari Gajah Mulia Sejahtera. Perusahaan Otobus Best Premium Perusahaan Otobus Best Premium merupakan salah satu perusahaan otobus yang fokus melayani rute Kesecedareja Jakarta, Kabung Ngaten Jakarta, dan lain sebagainya. Best Premium sendiri merupakan singkatan dari bintang S2 Terang Premium. Perusahaan Otobus PBP Perusahaan Otobus PBP merupakan perusahaan otobus yang baru saja diluncurkan untuk terayah bus antarkota antarprovinsi. PBP sendiri merupakan pelesetan dari PBP yang memiliki kepanjangan Pelita Baru Prima. Perusahaan Otobus JRG Selanjutnya ada perusahaan otobus asal Aceh yang dijuluki sebagai perusahaan otobus bersariat Islam yang melayani traik dari bandar Aceh menuju Medan, Aceh menuju Bandung, dan lain sebagainya. JRG sendiri merupakan singkatan dari Jasa Rahayu Geumpang. Perusahaan Otobus DMI Perusahaan Otobus DMI merupakan anak perusahaan otobus Sinerjaya yang berkiprah di bidang transportasi antarkota antarprovinsi atau AKAP yang mencakup daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. DMI sendiri merupakan singkatan dari Daya Melati Indah. Perusahaan Otobus MS Perusahaan Otobus MS merupakan sebuah perusahaan otobus yang beroperasi di daerah Sumedang. Sebagai sebuah perusahaan otobus yang bergerak dalam bidang jasa transportasi, khususnya yang melayani antarkota antarprovinsi maupun antarkota dalam provinsi. MS sendiri merupakan singkatan dari Medan Sekarwangi. Perusahaan Otobus SAE Perusahaan Otobus SAE merupakan salah satu perusahaan otobus yang melayani lain pariwisata asal Ponorogo. SAE sendiri merupakan singkatan dari Sumber Alam Ekspres. Perum Damri Selanjutnya ada perusahaan otobus pelat merah di bawah naungan badan usaha milik negara, yaitu Perum Damri. Perusahaan otobus pelat merah ini memiliki sejarah cukup panjang di Indonesia, bahkan perusahaan otobus tertua yang berasal dari Pulau Jawa yang masih populer dan terus berkembang hingga sekarang ini. Perum Damri sendiri merupakan singkatan dari Perusahaan Umum Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Perusahaan Otobus ISMO Perusahaan Otobus ISMO merupakan perusahaan otobus yang cukup memiliki sejarah panjang di Indonesia, hingga saat ini masih setia melayani penumpang dengan mode transportasi bus antarkota antar provinsi. Perusahaan otobus ini bahkan jadi kebanggaan warga Wonogiri, Jawa Tengah. Nama ISMO sendiri merupakan berasal dari sandaran nama pemiliknya, yaitu Bapak Iskandar Sumarno. Perusahaan Otobus PMS Perusahaan Otobus PMS merupakan operator bus kota pematang siantar yang terus mengibarkan sayapnya untuk memperluas jangkauan ke pesisir pantai timur Sumatera sampai kepekan baru. PMS sendiri merupakan akronim dari Persatuan Motor Sejahtera. Perusahaan Otobus BSI Selanjutnya ada salah satu perusahaan otobus yang bisa jadi pilihan Anda untuk melakukan perjalanan dari Tasik Malaya menuju Palembang ataupun sebaliknya. BSI sendiri merupakan singkatan dari Bumi Sari Indah. Perusahaan Otobus Epastar Perusahaan Otobus Epastar dulunya hanya dikenal sebagai perusahaan bus antar kota yang melayani rute di Pulau Sumatera, seperti rute dari Palembang menuju Padang. Namun sekarang perusahaan otobus asal Palembang ini kini sudah melebarkan sayapnya dengan membuka trayek sampai ke Pulau Jawa. Epastar sendiri merupakan singkatan dari Eka Permata Agung. Perusahaan Otobus Putra Simas Selanjutnya ada salah satu bus yang melayani traik dari Medan menuju Bengkulu yaitu Perusahaan Otobus Putra Simas yang merupakan bus pemain tunggal di rute Medan menuju Bengkulu. Putra Simas sendiri merupakan singkatan dari Putra Sima Lungun Atas. Perusahaan Otobus ABG Selanjutnya ada perusahaan otobus ABG yang telah berdiri sejak tahun 1999 asal kota Padang, Sumatera Barat. ABG sendiri merupakan akronim dari Armada Bumi Minang. Perusahaan Otobus PMM Rute Sumatera Jawa memang semakin memanas akhir-akhir ini. Hal itu terbukti dengan banyaknya pendatang baru di lintas Sumatera Jawa. Salah satunya adalah Perusahaan Otobus PMM yang membuka trayek dari Pematang Siantar menuju Jakarta, Viatoba. Perusahaan Otobus PMM sendiri merupakan singkatan dari PT yang menaungi perusahaan otobus itu sendiri yaitu PT Pengangkutan Motor Mandiri. Perusahaan Otobus ANG Selanjutnya ada pendatang baru yang dikabarkan membuka trayek dari Sumatera Barat menuju Pulau Jawa tepatnya sampai ke Jakarta. Kali ini muncul perusahaan otobus baru yang berasal dari Sungai Geringing. Perusahaan otobus ini bernama Perusahaan Otobus ANG yang merupakan singkatan dari Anak Nagari Geringing. Oke guys, itulah daftar nama perusahaan otobus yang menggunakan nama singkatan di Indonesia. Dari daftar nama perusahaan otobus yang menggunakan singkatan di Indonesia yang telah kita bahas tadi, adakah perusahaan otobus favorit kalian? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video.